Dikarenakan pemilik mall tersebut tidak ingin memindahkan dan juga bekerja sama dengan foundation sepenuhnya SCP-014-ID sekarang dibiarkan untuk menetap dan tinggal di mall tersebut sampai ditemukan cara baru untuk memindahkan mereka dengan mudah Setidaknya harus ada 5 orang yang mengawasi kegiatan SCP-014-ID dan mereka pun harus menyamar menjadi petugas keamanan yang ada di sana Jika ada kejadian aneh terhadap SCP-014-ID, mereka pun harus ditangani oleh pengurus lokal dan kekerasan diperbolehkan jika hal tersebut tidak berhasil SCP-014-ID merupakan makhluk menyerupai manusia dengan tinggi sekitar 1,7 meter Mereka memiliki ukuran kepala yang sedikit lebih besar daripada manusia biasanya, telinga runcing, badan yang kurus, parut buncit, dan kulit yang ditutupi rambut tipis Jiri paling mencolok dari SCP-014-ID adalah kulitnya yang berwarna abu-abu pucat Sebagian besar dari populasi SCP-014-ID, warna kulitnya mendekati putih pucat Mereka memiliki postur tubuh yang bungku dan karena itu mereka berjalan menggunakan kaki dan tangannya Walaupun beberapa dari mereka bisa berdiri tegak tapi hanya untuk beberapa menit saja Mereka punya penglihatan yang lemah dan juga sensitif terhadap cahaya Mereka juga punya pendengaran yang sangat tajam Mereka makhluk omnivora dan mereka pun juga bisa bertahan hidup tanpa makanan sampai 1 bulan dan tanpa minuman selama 1 minggu penuh Pada saat ini, SCP-014-ID jumlahnya ada 34 spesies dan mereka pun diberi nomor 1 sampai 34 Mereka bisa berkembang biak dengan masa hamil 265 hari Mereka juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dan komunikasi Walaupun mereka sering berantem karena rebutan makanan maupun pasangan SCP-014-ID juga pandai untuk menggunakan perkakas dan juga tali menali untuk mengikat sesuatu Mereka pun membangun tempat tinggal mereka sendiri dengan barang yang ada Koloni dari SCP-014-ID akan dipimpin oleh salah satu dari mereka Biasanya akan diberi penomoran SCP-014-ID 1 untuk menandai bahwa dia ketuanya Ketua koloni tersebut akan menyuruh makhluk lainnya untuk mencari makanan di mal tersebut Dan cara untuk menjadi ketua adalah ditentukan melalui pertarungan antar ketua dan sang penantang koloni tersebut SCP-014-ID sekarang menempati lantai paling bawah di salah satu mal Kalimantan yang terlantar Seluruh area tersebut terbangun dengan rumah-rumah kayu dan bahan lainnya yang mereka bangun Tidak diketahui bagaimana mereka bisa ada di sana Pemilik mal mengatakan bahwa mereka sudah ada semenjak mal ini dibangun Biasanya saat mal tersebut masih ramai dan juga banyak pengunjung Mereka akan keluar dan akan mencari makanan dengan memakan makanan yang ditinggalkan Atau disisakan oleh pengunjung mal tersebut Dan mereka pun diberi makan oleh pemilik mal tersebut sekarang SCP-014-ID pertama kali diketahui Foundation karena ada sebuah video terkait seorang pemuda Yang menyelajahi sebuah mal terlantar yang ada di Kalimantan Dan di dalam video tersebut terlihat bahwa pemuda tersebut dikejar-kejar oleh koloni SCP-014-ID Pihak dari pengurus mal tersebut merespon terkait video yang viral di internet Mengatakan bahwa pemuda yang masuk tanpa izin tersebut berhalusinasi Atau bahkan hanya ingin membuat reputasi mal tersebut menjadi buruk dengan fitnahan tersebut Agen Foundation yang ada di kepolisian setempat menanyakan hal tersebut kepada pengurus mal Meski wawancara tidak berjalan lancar dan penjelajahan pun tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh pengurus mal Hal ini menjadi Foundation juriga dan akan mengirim 5 personal untuk menginvestigasi seluruh isi mal tersebut Tim penelurusan pun dibentuk oleh Foundation Beranggotakan 5 orang, 1 agen menjaga dari kejauhan dan 4 sisanya masuk ke dalam mal tersebut Untuk mengeksplorasi dan mengecek seluruh isi mal tersebut untuk mengetahui rahasia yang dimiliki oleh pengurus mal Cek Dan cek Semua perlengkapan siap, waktunya masuk Farhan, Johan, dobrak pintunya A4 bersama A5 mundur beberapa langkah sebelum keduanya menendang pintu tersebut secara bersamaan Pintu berhasil dibuka Seharusnya satu orang cukup untuk pintu karatan ini Kaki kurusmu akan patah begitu mencobanya, Diego Keliatannya aman sejauh ini Humphrey, kau masih bersama kami? Video agak gelap, tapi suara terdengar jelas Bagus, kurasa kita sudah siap masuk Keempat personal segera memasuki lantai dasar bangunan Hey, apa menurutmu kita akan dituntut untuk ini? Kau tahu, memasuki properti umum tanpa izin Kita punya alat penghapus pikiran dan kamu mikir tuntutan? Tanyakan hal itu kepada atasan kita Mereka akan mengurusnya Lagipula, kenapa kau bertanya? Ya, mau gimana? Foundation merasa curiga karena tidak diizinkan untuk menggeledah seluruh tempat Pihak mall cuma mengizinkan penggeledahan seluruh lantai tiga Taruhan kalau mereka menyembunyikan sesuatu Mungkin mereka mau menyimpan makhluk ini entah untuk apa Atau mungkin mereka dikendalikan? Maksudmu? Menurutmu, apa mungkin kalau ini anomali pengendali pikiran atau anti-meme? Entahlah kawan Yang ku tahu cuma cara menembak senapan Sekitar 15 menit setelah memasuki plaza Mereka menjampai lantai tiga Eskalator sudah lama mati Dan sekarang debu dan sarang laba-laba ada di mana-mana Apa tidak ada yang pernah membersihkan lantai ini? Ku dengar lantai tiga memang terbengkalai Mall ini semakin sepi tiap tahunnya Yah, sungguh disayangkan Tapi mall tua ini hidup terlalu lama Cukup lama untuk menarik perhatian anomali Itu yang ku maksud Bu Suara benda besar jatuh terdengar Kempat personel pun tertiam Siapkan senjata Suara kelihatannya berada di depan kita Kempat personel mendekati sumber suara dengan A1 berada di depan kompok Kamera menunjukkan apa yang terlihat seperti sesosok makhluk mirip manusia berkulit putih pucat tengah merangkak membelakangi para personel Dia terlihat mengecek setumpuk kotak yang diasumsikan sebagai sumber suara sebelumnya A3 dan A4 merenggangkan jaring untuk menangkap makhluk tersebut Kamera tiba-tiba terbalik dan suara teriakan terdengar Beberapa saat kemudian, visual menunjukkan beberapa personel ditubruk oleh sekumpulan entitas serupa Beberapa personel berupaya melawan entitas-entitas tersebut Dengan satu personel kesulitan untuk mengarahkan senapannya ke arah target Dan tembakannya tidak tepat sesaran Entitas-entitas tersebut sempat mundur dari para personel sebelum kembali menyerang dan menubruk mereka Semakin banyak entitas serupa bermunculan yang berasal dari lantai bawah Tiba-tiba terdengar bunyi pentungan dari lantai bawah Seluruh entitas tersebut segera berlari ke eskalator Para personel yang terbaring di lantai mulai mencoba berdiri Tiga orang pria muncul dari eskalator Dengan satu teridentifikasi sebagai pengurus mall tersebut Pak Darmono Loh, apa-apaan ini? Siapa kalian? Tunggu Jangan-jangan kalian dikirim oleh kepolisian tadi pagikan Siapa kalian? Seharusnya kami yang bertanya dasar berandalan Tenang, enang Jangan langsung agresif kepada mereka Orang-orang dari kepolisian tidak akan senang kalau kita macam-macam dengan personel mereka Pria tak dikenal tersebut mulai melucuti A3 Dia menyadari keberadaan kamera di helmnya Sialan pak Mereka bawa kamera semuanya Apa? Cepetan ambil semuanya Ketiga pria tersebut mulai mengambil kamera personel dan meletakkannya di lantai Dengan lensa kamera menghadap ke atas Pada titik ini A2 kehilangan visual dari personel lain dan mulai mengontak pusat Audio dari alat perekam tersembunyi di rompi personel masih terdengar untuk beberapa saat Sampai senapan dan rompi yang dipelurun juga Mati kita Sebaiknya kita tanyai dulu mereka Kalau dari pemerintah kan bisa dibicarakan baik-baik Yang penting kita lepas dulu ini rompi Nanti nyusahin kita nantinya Tampaknya mereka semua pada luka diserang tetua putih Apa yang kita harus lakukan pak? Bawa mereka ke kantor saya Disana ada kotak obat Obati luka mereka Nanti mereka selesai makan bakal ngerepotin kita Baik pak Berat sekali badan mereka ini Suara gemarisik terdengar beberapa saat sebelum suara benda jatuh terdengar Setelah itu terdengar suara langkah kaki samar Dan suara benda berat diseret Percakapan terlalu jauh untuk ditangkap alat perekam Setelah kehandianan selama 10 menit Perangkat dinyatakan lagi tidak bisa digunakan Terima kasih telah menonton